Halo guys kembali lagi dari total teknik drawing kita akan belajar solidwork untuk latihan bagian pemula tarik mesin disini kita akan buat Python gearbox ya untuk seperti ini gambarnya nah disini kita akan membahas cara ini apa assembly dan animasi aja ya kalau pembuatan tutorialnya sebenarnya ini cuma udah disediain aja di solidwork cuma kalian atur aja ukurannya seperti ini untuk gearnya ya kita pilih disini ada home ada desain from kita cari disini ada tubuh ya tubuh disini kita home dulu ke bagian desain label ke tubuh pilih anismetrik disini pilih bagian pro termisi dan ada bearing juga disini saya gunakan bearing ada bearing ya ada bearing juga disini terus disini kita klik gearnya nah disini kan ada berapa ya yang luar ini kan di parental supergear dan supergear yang ini yang ini cuma dikecilin aja ukuran-ukuran seperti itu aja ya buat gearnya nah kalau buat yang bagian subnya seperti ini ya bikin ya kalian paham lah kalau kayak gitu nanti atau kayak saya kasihlah gambar ininya ya buat kalian dipelajari untuk assembly dan animasinya nanti saya taruh di drive buat kalian di download oke jadi seperti ini ya animasinya kita ke studio coba kita cek dulu animasinya seperti ini ya oke jadi kalau udah seperti ini tinggal kita akan disini kita kita buka dulu ya kita pel kita ke new kita assembly tinggal kita oke kita buat lagi oke disini kita bloser ya kita cari dulu ojek utamanya kita bikin yang ini ringgear nya ya kita taruh arahnya jangan kayak gini ya arahnya kayak gini oke disini kita akan satuin dulu sama sini ya kita ke bagian pro plan ke meti mate ya terus disini kita ada assembly ya klik ke bagian disini ringnya sama arahnya ya ke bagian eh ring plan yang ini ya kalau nggak geser ini kenapa nggak geser karena ininya ini belum di klik saya lupa kita klik disini ya klik kanan disini eh apa eh tulisannya adalah eh F L O A T ya lain ya kita klik dulu nah kalau seperti ini bisa di geser nah lanjut kayak tadi ya kita pilih yang disini top line ke mate terus kita assembly eh arahnya sama in yang ini nah biar geser pas gitu ya kalau udah tinggal kita oke 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 kita lanjut kalau udah sampai eh ininya ya tinggal kita ambil lagi eh instant component tinggal kita ke bloser tinggal ke gear yang kecilnya supergear nya disini kita arahnya kita arahnya ke jet seperti ini ya ah kayak gini oke terus kita lanjut disini ada mata ya kita klik eh panahnya kita klik ke bagian viewnya hampir ada garis ininya tinggal kita ke mate lagi tinggal klik ke bagian bodi disininya subnya klik kesininya lainnya oke udah masuk ya oke kalau udah tinggal ke bagian bodi ininya permukaan gearnya tinggal kesini biar satu jajar eh oke oke kita puterin coba nah seperti ini ya ininya coba klik kanan dulu eh plon oke tetep ya oke kalau udah muter seperti ini ya lanjut kalau udah seperti ini tinggal kita ke bagian eh insert component lagi ke bloser disini kita ambil yang ringnya atau kerernya ya kita ambil disini arahnya bukan kayak gini eh arahnya mana eh gimana kok gak muter-muter nah kayak gini nih oke nah yang ini kita sama-sama satu sama ini ya tinggal kita ke mate tinggal ke bagian bodi ininya tentunya tapi disini jangan ke bodinya tapi ke bagian lennya ya lennya lennya mana lagi ya nah ini nih lennya ya nih oke seperti ini ya kalau udah tinggal kita oke kita oke aja disini kita drag ke bawah seperti ini ya ini muter guys ya nah ini muter oke oke kalau udah seperti ini kita ambil dulu insert component kita ambil yang supergear nya yang gede ya yang ini tinggal kita oke disini tinggal kita ke bagian mate disini kita akan masukin ke bagian disininya ke masukin ke bearingnya oke oke disini kita dudukkan ininya kita klik oke tinggal ke bearingnya permukaan bearingnya yang ini ya oke tinggal klik ke bagian disininya klik klik ke mukaan di ringnya oke oke coba kita kita akan disini kita akan rapiin dulu eh background nya rada ini ya oke disini tinggal kita yang ini kita puterin aja oke seperti ini ya oke kalau udah selesai tinggal kita ambil yang lainnya terus ini tadi di copy gak apa-apa kita ingin sekoponen lagi blusher oke disini kita block kita ctrc ctrv oke tinggal kita akan masukin satu lagi eh disini kita ke sub nya ke bagian sini ya oke tinggal kita oke terus ke permukaan bearingnya dulu ke permukaan sub nya oke lanjut disini eh gak satu jajar ya coba kita puterin aja dulu ya biar satu jajar dulu sama bearing ininya oke coba disininya puterin yang ininya oke ya kalau udah udah pas ininya udah pas ya oke gak apa-apa oke kita lanjut ke bagian yang satunya lagi oke oke masukin ke bagian permukaan bearingnya oke nah disini udah masuk udah pas ya ini lebih gak? lebih ya? lebih ya? kalau lebih ya? apa ininya ya? bisa diinin oke kita keserin dikit coba ubah gak ngelain? enggak ya? oke gak ngubah oke oke kita lanjut ke bagian animasinya kita ke bagian motor studio 1 disini kita eh yang eh solito ADDS nya kita kalian centangin yang ini ya centangin kalau udah dicentangin terus animaninya kita ubah ke bagian motor yo analis kita klik kalau udah diklik tinggal kita ke bagian disini ada eh apa pengaturan kasih 25 oke disini kita eh tarik disini drag sampai 6 aja terus kameranya kita klik kanan kita matiin dulu eh disini kita bagian yang eh crown nya kita klik ya eh oke tinggal kita ke objek utama gear utamanya klik sini klik ke bagian sini semuanya ya sama ya dua dua oke oke dan permukaan ring nya juga sama soalnya walaupun gak gerak ininya cuma satu nantinya biar ke apa biar satu jajar ininya ya jadi klik lagi sama oke kalau udah seperti ini ke bagian motornya motornya kita RPM nya kita kasih 100 terus rotornya motornya kita klik ke sini ke bagian objek utama gear nya yang tengah ini arahnya kemana arahnya ke sana ya kita puterin disini nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke ini motornya ya ini motornya nih oke kalau udah selesai tinggal disini kita replace ya remote studio kita klik tinggal tunggu prosesnya seperti ini ya nah tunggu ini kan ngepress nya nih yang warna kuning ini ya yang di atas ya nah kalau udah seperti ini coba kita klik lagi nah hasilnya seperti ini ya ininya bisa guna ganti kalian ya flashback mode ke loop ya oke mungkin itu aja ya guys buat tutorial assembly di solidbox semoga membuat video nya mama kalau ada kesan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali nanti saya kasih drawing nya ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati